Anak Arya Saloka dikatain anak yatim oleh netizen, begini reaksi Putri Anne dan sahabatnya. Teka-teki status rumah tangga pesinetron Arya Saloka dan Putri Anne memang masih menjadi misteri. Beberapa hari lalu terlihat kompak merayakan hari ulang tahun potra mereka. Kini unggah story Instagram Putri Anne kembali menjadi sorotan publik. Pada 8 Oktober 2023 kemarin, ia mengunggah sebuah komentar dari salah satu netizen di Instagram story-nya. Akun Instagram at Holyland memberi komentar pedas yang awalnya ditunjukkan untuk sahabat Putri Anne, yaitu Rishi Barwani yang diduga membela Putri Anne. Akun tersebut menyebut bahwa Rishi sebagai pahlawan kesiangan buat Putri. Akun itu juga menyinggung salah satu sahabat si anak lainnya, yaitu artis Faradina Tika. Kemudian akun itu pun dengan sengaja menghina Putri dan Ibrahim Rumi, yang menyebut mereka dengan sebutan janda dan anak yatim. Meski sudah jelas-jelas mencemooh Anne dan anaknya yang disebut sebagai anak yatim, akun tersebut justru beralibi jika ia tidak ingin berbuat jahat kepada anak kecil. Faradina Tika merasa geram melihat komentar jahat yang dilayangkan netizen untuk anak sahabatnya itu. Dalam story-nya, ia pun memberikan komentar. Anne juga memberikan tanggapan terhadap komentar haters tersebut. Ia memberikan emot tepuk tangan dan juga mempersilahkan netizen untuk menghinanya. Di sisi lain, Arezaloka justru tidak memberikan reaksi apapun atas hinaan yang telah diberikan netizen kepada Putri sematawayangnya dan juga Anne. Diketahui, Arezaloka memang selalu menunjukkan sikap cueknya, meski ia tahu sang istri dan anak sering dibully oleh netizen. Hal ini yang membuat netizen lain yang pro kepada Anne menjadi gemas dan kesal dengan sikap Arya yang tidak tegas itu. Netizen pun semakin dibuat penasaran tentang status pernikahan keduanya, apakah masih bersatu suami istri atau memang sudah resmi bercerai. Bagaimana menurut kalian, Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.